Mau memulai bisnis sembako tapi bingung dari mana memulainya? Mau tahu tips memulai bisnis warung sembako? Silahkan tonton video ini sampai akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Gustav M. dari channel Youtube Belajar Berbisnis. Bisnis rumahan warung sembako adalah salah satu bisnis yang dari dulu hingga sekarang masih saja diminati oleh sebagian besar orang di Indonesia. Pasalnya, sembako adalah kebutuhan pokok masyarakat kita. Jadi, tentu saja tidak ada kata libur untuk memenuhi kebutuhan pokok kita. Itulah sebabnya, bisnis warung sembako selalu diminati. Selain itu, bisnis ini juga cukup menjanjikan dan dapat dimulai dari rumah. Untuk memulai bisnis sembako, sebaiknya kita pandai membaca peluang terlebih dahulu. Apakah ada penjual yang memiliki usaha sejenis di sekitar lingkungan kita? Jika tidak ada, maka ini adalah kesempatan yang baik untuk Anda. Dengan modal yang cukup memadai, Anda sudah bisa membuka toko sembako di sini dengan lebih baik. Jika pun ada, namun cukup jauh dari lokasi rumah Anda, itu pun tidak jadi masalah. Karena biasanya, untuk harga sembako, tidak ada perbedaan yang cukup signifikan. Berikut ini, tips membuka bisnis rumahan warung sembako yang kami rangkum dari berbagai sumber. Tips membuka warung sembako di rumah yang pertama, ialah, siapkan tempat. Menjalankan usaha sembako dalam skala kecil, tentunya tidak terlalu membutuhkan tempat yang besar. Anda bisa memanfaatkan area rumah yang masih kosong. Pastikan ruangan tersebut mudah diakses oleh pembeli. Seperti area garasi atau ruangan lainnya yang lebih mudah untuk dipakai berjualan. Buatlah tata letak barang-barang yang dijual dengan baik dan rapi. Tata letak barang sembako juga memiliki pengaruh terhadap daya minat calon konsumen Anda. Tata semua barang-barang yang ada di toko dengan rapi dan menarik. Selain untuk menarik minat konsumen, juga memudahkan pembeli untuk menjangkau barang-barang tersebut. Jika Anda masih bingung bagaimana mengatur tata letak barang-barang sembako dengan baik dan menarik, ada baiknya Anda coba mencari referensi dari internet atau lakukan riset kecil-kecilan di minimarket sekitar Anda. Tips membuka warung sembako di rumah yang berikutnya ialah Melakukan riset pasar Riset pasar menjadi hal yang harus Anda perhatikan setelah memiliki rencana yang matang dan juga tempat. Riset pasar ini dilakukan untuk mengetahui peluang kesuksesan bisnis warung sembako yang akan Anda jalankan. Jenis riset yang harus Anda lakukan meliputi tingkat persaingan, lokasi usaha, dan perilaku konsumen. Tingkat persaingan dilakukan dengan cara mengunjungi 3-4 toko sembako yang ramai pembeli, lalu amati jenis dagangan apa yang menjadi andalannya. Mengamati perilaku konsumen juga hal yang penting untuk Anda lakukan. Karena merupakan dari bagian riset yang bisa jadi menentukan sukses tidaknya bisnis warung sembako yang akan Anda jalankan. Bagaimana respon masyarakat terhadap toko sembako yang sudah ada? Apakah masyarakat memiliki respon yang baik atau tidak? Misalkan, apakah banyak masyarakat yang menggalakkan budaya hutang atau tidak? Dan sebagai mau video ini jika menurut Anda video ini bermanfaat bagi Anda. Klik subscribe, klik loncengnya, dan klik semua agar nantinya Anda tidak ketinggalan video-video terbaru ke depannya. Dan jangan lupa berikan komentar tentang video ini jika Anda mendapatkan ilmu dan wawasan dari video ini. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Saya doakan Anda yang sedang menjalankan sebuah usaha atau bisnis, dan Anda yang akan memulai sebuah usaha atau bisnis, semoga diberikan kemudahan, kelancaran, dan senantiasa diberikan kesehatan. Kunjungi fanpage belajar berbisnis ini di www.facebook.com slash fanpage belajar berbisnis. Dan silakan klik like di fanpage tersebut, supaya jika nanti ada video terbaru, Anda bisa langsung mengetahuinya via Facebook. Jika Anda menyukai video ini, silakan klik like. Jika Anda tidak ingin ketinggalan video terbaru, silakan klik subscribe. Dan klik share di sosial media milik Anda jika Anda juga ingin berbagi inspirasi bagi teman-teman Anda. Dan jangan lupa, tinggalkan komentar di bawah video ini. Terima kasih telah menonton!